Intro Bandar Udara FL Tobing, Tapanul di tengah Sumatera Utara untuk sementara waktu dilakukan penutupan. Hal ini dikarenakan kondisi kabut asap semakin pekat menutupi kawasan landasan pacu. Pekatnya kabut asap terlihat menutupi seluruh landasan pacu Bandar Udara FL Tobing dengan jarak pandang yang sangat menurun drastis yakni hanya mencapai 600 meter dan kondisi tersebut sangat membahayakan untuk aktivitas penerbangan. Pihak pengelola Bandar Udara FL Tobing sendiri menjelaskan terkait kondisi kabut asap yang terus berlanjut dan telah menyelimuti hampir seluruh landasan pacu. Maka seluruh aktivitas penerbangan hari ini 23 September 2019 dibatalkan. Jadi kondisinya saat ini cara pandangnya di bawah seribu dan dari BMKG sendiri sudah merilis bahwa kondisi ini akan berlangsung selama seminggu. Jadi kami berharap penumpang yang akan meninggalkan dokter kebingungan lombang bubing ke daerah lain agar mengantisipasinya dengan mungkin lewat darat sehingga perjalanan mereka tidak terganggu. Jadi sementara ini Pak, status bandara dilakukan penutupan sementara Pak? Ya siap. Jadi setiap saat kita berkoordinasi dengan BMKG, dengan ARNAP terkait dengan kondisi terkini dan itu real time harus memberikan data terkait dengan kondisi di dokter pedinan lombang tobingnya. Sementara kita memakai notam yang bersifatnya sementara untuk buka tutupnya bandara. Dan kalaupun kondisinya mau buruk ke depannya itu kita juga bisa akan mungkin akan menutup bandara. Pasca dibatalkannya tiga penerbangan di Bandar Udara FL Tobing. Seluruh penumpang ketiga maskapai antara lain Garuda Indonesia, Wing Air dan CityLink langsung melakukan refund dan pengalihan jadwal penerbangan ke masing-masing loket penjualan tiket. Diperkirakan penutupan bandara akan berlanjut beberapa hari ke depan namun tetap akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi kabut asap saat ini. Liputan kontributor Putma Suryadi, Edy Prambudi, N2STV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.